Ya, ini momen langkah nih, seorang CEO nyo-ngyo, seorang general manager. Nah, satu, dua, tanda maaf, tiga, tanda maaf, tanda maaf, siap. Sabtu 14 November 2020, genap satu tahun, portal berita Murex Online menemani pembaca setia. Momen bersejarah itu diperingati dengan penuh kesan di Gerahapena Murex, Jalan Yosudarsok, Kelurahan Batu Uriptaba, Kota Lubulinggau, Sumatera Selatan. CEO Linggaupos Media Group Solihin, Direktris Harian Silampari Rusmila, General Manager Harian Pagi Linggaupos Budi Santoso, CM Linggaupos Online Endang Kusmadi, CM Harian Silampari Aan, CM Silampari TV Budi Santoso, serta karyawan Linggaupos Media Group hadir dalam momen tersebut. Muhammad Minor sebagai General Manager Murex Online mengatakan, untuk membesarkan Murex Online pihaknya begitu mengharapkan banyak arahan dan bimbingan dari para senior dan pimpinan. Muhammad Minor optimis Murex Online bisa menjadi kebanggaan masyarakat. Ia juga yakin kehadiran Murex Online, Linggaupos Online, dan Silampari Online bisa bersatu menjadi kesatria Linggaupos Group dalam memberikan informasi secara digital yang mendidik bagi masyarakat. Jawaan yang di perusahaan online seperti Tiga Endang di Tunggungan Online dan Agus di Senatoria Online, kami yakin terbua kami bisa menjadi satria, yang berusaha di MLM ini supaya bisa menyampaikan informasi yang baik, yang mendidik, dan tidak maju di dalam luar. Sampai dengan tadi, mudah-mudahan kita bisa kerjasama, kita saling isi, dan bisa membangkitkan grup Linggaupos Media Group ini menjadi tempat yang pertama dan utama di dunia selanjutnya. Amin. Terima kasih. CEO Linggaupos Group, Solihin mengajak karyawan Linggaupos Group selalu mensyukuri nikmat yang Allah beri selama ini. Menurutnya, sepanjang mureks online mampu dan mau memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, maka pasti bisa bertahan hidup. Solihin berpesan agar media online di bawah naungan Linggaupos Group harus objektif sehingga tidak menyumbang hoaks. Terlebih saat pilkada, Solihin mengingatkan agar media-media di bawah naungan Linggaupos Group seperti Harian Pagi Linggaupos, Linggaupos Online, Musri Awas Express, Mureks Online, Harian Silampari, Silampari Online, dan Silampari TV bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat. Solihin berpesan agar seluruh media ini membangun kemitraan, menjalin kerjasama, dan menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.